Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brad people Jumpa lagi dengan saya di channel Dimas P. Muharam Seperti Sudah saya komit ya teman-teman Bahwa di channel ini Saya akan bagi pengalaman saya Khususnya untuk di seri Video scholarship journey Itu tidak hanya berbagi tips Bagaimana cara mendapatkan beasiswa Tapi ketika saya sudah sekarang Berada disini nih Alhamdulillah sudah seminggu lebih Berada di Adelaide City Di South Australia Untuk kuliah di University of Adelaide Dan saya juga akan sharing Beberapa hal yang Pastinya agak bermanfaat buat kamu nih Yang mungkin akan tertarik Untuk lanjut kuliah di luar negeri Khususnya di Australia Dengan beasiswa atau tanpa beasiswa Nah kali ini saya akan sharing Diskon-diskon Apa saja sih yang akan kamu dapat Ketika kamu akan jadi student disini Yang sepertinya ya Sepertinya gak ada Kalau di Indonesia Gitu ya Oke sebelum lanjut Saya mau terima kasih Buat teman-teman yang sudah Klik subscribe Dan juga like dan share video ini Dukungan teman-teman sangat berarti Sekali buat Keberlangsungan channel ini Jadi Agar semakin banyak teman-teman Yang dapat manfaat dari channel ini ya Tapi kalau buat yang Sudah nonton tapi belum subscribe Hmm cukup tahu aja sih Nah ini guys Jadi Ketika Sampai disini Sebetulnya Salah satu hal yang Bikin cukup excited ya Kecuali Pasti kuliahnya Dan kotanya juga Dan lain-lain Itu Ada diskon yang Memang dikhususkan buat Student aja Dan kenapa dikasih diskon Karena memang untuk mendukung Kegiatan belajar dari student Teman-teman Nah diskon apa sih Ya Diskon dari Apple guys Ya karena disini Kebetulnya saya tinggal itu Di daerah Deket Randall Mall namanya Di Adelaide Itu satu-satunya Apple Store Official Apple Store Di South Australia Cuman disini aja Dan saya deket banget Ya ke semacamnya Bener-bener di doorstep lah ya Bener-bener di depan Apartemen itu ada Apple Store-nya Dan Ada lagi ada diskon Disini Diskon tulisannya sih Untuk student Judulnya itu Back to Uni Jadi Ya kalau di Indonesia Kayaknya istilahnya apa sih Diskon kembali ke sekolah lah Masuk sekolah gitu Nah disini ada diskon Dari Apple Back to Uni Itu Yang menurut saya cukup worth it Ya Saya kan juga Sebetulnya cukup Cermat ya Ketika beli sesuatu Apalagi ini kan Bara produk Apple Bukan sesuatu yang Yang bisa dikatakan murah ya Tapi Menurut saya ini worth it banget Buat saya sebagai student Gitu Dan diskonnya juga Lumayan Dan kapan lagi sih First experience Buat belanja Langsung di Apple Store Gitu ya Ini bukan video unboxing Tetapi ini Cuman berbagi sharing aja Jadi Ini yang saya beli itu Ada Mac Mini Kurang populer ya Kurang populer Karena Mac Mini ini kan Device nya itu Ini bukan unboxing ya Karena saya Nggak Nggak canggih Kalau bikin video unboxing Nah Di PS nya kayak gini Cuman kayak Cuman kayak PS ya Cuman kayak mesin PS Teman-teman Nah ini Sudah saya buka sih Terus saya masukin lagi Karena Ada sedikit problem Dan Di pembelian ini Ada Seven days Complimentary Apple Care Plus Jadi saya Kayak mau minta replacement nih Siang ini nanti Untuk ke Apple Store nya Nah ini Mac Mini ya Jadi Mac Mini itu Nggak ada layar Nggak ada keyboard Tapi kita bisa pakai keyboard eksternal Pakai USB Saya pakai Keyboard Bluetooth Bawaan dari Indonesia juga Yang murah Karena kalau beli keyboard dari sini Agak mahal ya Magic Keyboard ya Terus layarnya Ya nebeng lah Neber HDMI Di Di Apa Di Di Uni Di Hub Central Kalau misalnya butuh Buat HP Sebetulnya Di luar Ketika nyeting-nyeting pun Juga cukup sih Nggak pakai ini Karena kan kita bisa pakai Voice over gitu Dari bawah dari Mac nya Nah Discon nya itu apa sih Selain Di promo ini itu Ada diskon Ini Macbook Mac Mini ini Harusnya itu Harganya 1099 Australian dollar ya Teman-teman tinggal kalin aja Jadi 10.000 Nah dapat diskon itu Jadi tinggal diskon 80 dollar Jadi 1019 Nah terus Yang bikin lebih worth it lagi adalah Untuk pembelian Di masa promo ini Sampai 7 Maret nanti Itu untuk pembelian produk Apple Selain iPhone Nah karena mungkin Danggapnya iPhone itu Barang luxury Dan Mungkin student Nggak butuh lah ya iPhone Dikiranya begitu Jadi hanya untuk produk Mac Macbook Air Macbook Pro Terus juga Mac Pro iPad Nah pokoknya semua itu Pembelian itu Dapet bonus ini guys Airpods Wow Sebetulnya aslinya itu Ini yang saya pakai sih ya Aslinya itu Apa ya Airpods nya itu Cuman Dapet yang Airpods generasi 2 Nah tapi Kalau misalnya kita mau dapet Yang Airpods generasi 3 Itu kita tambah 60 dollar aja Jadi difference nya Jadi harga Airpods 3 itu kan 279 Kalau nggak salah Terus Kalau Airpods generasi 2 itu Cuman 200 Curi nggak cuman 219 Atau berapa Ya kayaknya 119 Jadi Pokoknya itu cukup tambah Difference 60 dollar Tapi ini worth it banget lah ya Dapet Airpods 3 Yang kayak gini Keren banget Asik banget Pokoknya Bisa saya pakai Di Mac Mini saya juga Jadi Nggak perlu Ripet-ripet lagi Sama kabel-kabel gitu kan Dan Ternyata masih bisa juga Dipakai di iPhone Jadul saya Di iPhone SE Generasi 1 Ternyata Masih Masih works gitu ya Dan Dan Asik banget sih Suara Kenapa Apple ya Karena Saya dulu pernah beli Itu Earphone Earphone bluetooth Merek Merek Nggak jelas Cuman Agak Ya Cuman Seratusan ribu sih Cuman Itu Karena Saya akan Pakai Voice over Dan Itu Butuh Yang Real Time Mungkin Kalau Dengerin Musik aja Nggak Masalah Tapi Itu Agak Delay Jadi Nggak Enak Ketika Misalnya Saya Flick Teng Teng Satu Satu Detik Kemudian Baru Ngomong Apa Gitu Kan Nggak Enak Tapi Airpod Ini Nyaman Banget Suaranya Juga Keren Nah Itu Jadi Ada Diskon Untuk Student Khusus Ya Nah Cuman Tulisannya Sih gini Guys Tulisannya Bahwa Ini Untuk Buat Diskon Untuk Student Dan Juga Parents Nah Ketika Datang Itu Sebetulnya Aturannya Katanya Satu Student Itu Satu Karena Ini Memang Program Untuk Student Cuman Kemarin Pas Ngobrol Sama Sales Sama Shopkeeper Yang Di Apple Storen Kata Si Ya It's up to You Kalau Misalnya Mau Beli Lebih Dari Itu Yang Penting Kayak Di Luar Satu Satu Resit Dan Kalau Misalnya Kita Beli Dilan Hari Pun Mereka Nggak Tahu Dan Mereka Nggak Catat Juga Tapi Coba Cek Di Apple Store Online Itu Dia Bahkan Nggak Harus Pasukin Student ID Karena Mungkin Danggapnya Buat Parents Ya Misalnya Parents Buat Anaknya Gitu Nobody Knows Juga Jadi Discon Berlaku Buat Semuanya Tapi Memang Dia Judulin Ini Discon Back To Uni Karena Memang Taka Pas Deket Sama Kampus Dan Rame Banget Jadinya Ketika Dulu Dateng Awal Ini Minggu Minggu Pertama Ini Kan Udah Dari Januari Promonya Pas Februari Dateng Kemarin Itu Ini Apa Si Apple Store Lame Banget Gitu Kan Terus Banyak Yang Bilang Anak Anak KAS Juga Gitu Kan Disitu Ternyata Lagi ada Promo Ini Gitu Terus Saya Bermikir Lihat Harganya Wah Karin Paling Worth Kayaknya Mac Mini Aja Nih Gitu Karena Mac Book Air Itu Kan Sekitar 1300 Terus Juga Ada Ipad Juga Sekitar Segitu Juga Kalau Gak Salah Yang Pro Jadi Yang Kalau Misalnya Pengen Dapet Bonus Air Pote Saya Pilih Mac Mini Ini Aja Bisa Bawa Jangka Panjang Kenapa Mac Mini Juga Karena Dia Gak Pake Baterai Langsung Dicolok Ke Listrik Jadi Bisa Lebih Awet Baterai Gak Bakal Rusak Untuk Penggunaan Yang Dalam Waktu Lama Gitu Yang Gak Mobile Bisa Mobile Juga Dimasukin Ke Tas Juga Oke Aja Dimasukin Ke Tas Juga Bisa Cuman Pemakaian Di Dalam Rumah Yang Bakal Lebih Banyak Jadi Itu Untuk Salah Satu Diskon Sebagai Student Yang Bisa Kamu Dapat Kalau Kamu Kuliah Disini Jadi Selamat Berjuang Teman Teman Karena Ini AS Juga Lagi Buka Dari Tanggal 1 Februari Sampai 30 April Atau 29 April Pokoknya Akhir At The End Of April Pembukaannya Jadi Silahkan Ayo Join Us Kuliah Di Australia Juga Atau Teman Teman Punya Mimpi Kuliah Di Negara Lain Sok Silahkan Tergantung Kebutuhannya Apa Nanti Next Saya Juga Akan Share Juga Mungkin Saya Belum Pernah Share Kenapa Saya Pilih Australia Itu Kenapa Secara Detail Juga Saya Punya Janji Juga Mau Share Tentang Akomodasi Juga Long Term Itu Akan Lebih Menarik Pokoknya Pantengin Terus Channel 5sp Muharrem Ini Saya Sharing Banyak Mengenai Tips Beasiswa Lalu Juga Kehidupan Disini Terus Tips Tips Saya Suka Tips Tips Pencari Gratisan Pencari Barang Barang Murah Pokoknya Hidup Nirit Sebagai Student Jadi Kembali Ala-ala Mahasiswa Lagi Saya Share Itu Semua Kalau Ada Pertanyaan Ada Komentar Tolong Tulis Di Kolom Komentar Saya Insya Allah Kan Balas Kalau Di Kolom Komentar Akan Lebih Responsif Ketimbang Kalau Ngirim WA Atau Inbox Thank you For Watching Sampai Ketemu Lagi Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Share Ke Banyak Mungkin Teman Teman Agar Makin Banyak Yang Terinspirasi Dan Kita Semua Bisa Mendapatkan Masa Secara Sinar Mentari Thanks Guys And See ya Bye 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 selamat menikmati